selamat menikmati mait tersebut, jika mait tersebut adalah mait yang muslim ini adalah salah satu kewajiban kita terhadap kaum muslimin yang lainnya ketika mereka meninggal dunia nah saat ini kita akan melihat bagaimanakah kewajiban terhadap mait ketika dia itu meninggal dunia yang mesti dilakukan oleh kaum muslimin dan kewajiban ini para ulama sepakat dihukumi Fardu Kifayah artinya jika sebagian orang itu telah memenuhi kewajiban ini maka yang lain itu gugur kewajibannya namun jika ada namun jika tidak ada sama sekali yang mengurus jenazah atau mait tersebut maka semuanya nanti akan terkena dosa nah Abu Syuja dalam Matan Al-Ghaywa Takrib itu mengatakan mait ya mesti diurus dalam empat hal dalam empat perkara yang pertama kata beliau mait tersebut mesti dimandikan kemudian yang kedua wa takfiinuhu di kafani kemudian yang ketiga wa sholatu aleyhi disolatkan dengan sholat jenazah dan yang terakhir adalah wa dafnuhu yaitu dimakamkan nah pada kesempatan kali ini kita akan melihat dua hal yaitu yang Abu Syuja sebutkan secara ringkas mengenai mandi dan mengafani ini adalah salah satu kewajiban bagi mayit ya dua kewajiban bagi mayit yang mesti dilakukan Gosluhu yaitu memandikan yang pertama kata adalah memandikan si mayit jadi ketika dia meninggal dunia matanya itu ditutup kemudian dia dirawat ketika itu dan saat itu si mayit itu dimandikan terlebih dahulu sebelum di kafani dan sebelum disolatkan nah disini Abu Syuja itu mengatakan bahwasannya ada dua orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan ya ada dua orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan yaitu yang pertama as-shahidu fi ma'arakatil musyrikin yaitu orang yang mati syahid saat berperang dengan orang-orang musyrik ya orang yang mati syahid saat berperang dengan orang-orang musyrik ya ada istilah syahid yang lainnya tetapi disitu tidak dimaksudkan untuk berperang ya maka tidak disolat tidak dimaksudkan pada pada perkataan Abu Syuja disini jadi yang dimaksudkan adalah cuma orang yang mati syahid saja dalam peperangan dengan orang-orang musyrik maka nanti dia tidak dimandikan dan dia tidak disolatkan langsung di ya dikuburkan dengan cara seperti itu kemudian wasiqtu'allazi layastahillassarihan yang kedua adalah bayi yang belum nampak tanda-tanda kehidupan padanya ya belum nampak tanda-tanda kehidupan padanya maka ketika ada bayi yang mati seperti itu maka ya dia saat kala itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan ya tidak dimandikan dan tidak disolatkan contohnya misalnya ada bayi yang mati ya keguguran ya saat kala itu di atas 4 bulan misalnya atau sebelum sebelum waktunya bayi tersebut sudah meninggal dunia di dalam kandungan maka saat kala itu bayi tersebut tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan nah ini yang beliau katakan tentang dua orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan lalu tentang secara mandi Abu Suja cuma menyebutkan secara ringkas wayokos salu al-mayit witron mayit atau jenazah itu dimandikan dengan ya air jumlah air yang ganjil atau ciduan yang ganjil ya ketika itu disiram dengan jumlah yang ganjil witron dan ketika di awal mandi dimandikan ya dengan sidr daun sidr daun bidarah dan di akhirnya itu diberikan ya kafur atau comfort ya ini untuk sebagai bahan pengawet jadi misalnya dikatakan disini ganjil berarti bisa kita mandikan misalnya dengan lima kali siraman ya lima kali siraman maka ketika dimandikan pertama kali ada daun bidarah yang kita itu sediakan ya untuk ya penyerahuan pertama kali baru nanti sisanya dimandikan seperti biasa dan terakhir nanti ditutup dengan dimandikan dengan kafur ya ini bahan-bahan tadi itu bisa kita cari kalau misalnya daun sidr ini tidak ada maka para ulama itu katakan bisa digantikan dengan sabun ya ketika itu nanti si mait atau jenazah tadi ya dimandikan dengan sabun yang sudah dicampur dengan air maka itu cara yang dilakukan ketika itu nah cara-cara dimandikan disini tidak dijelaskan oleh Abu Sujir secara lebih lengkap intinya seperti hal yang kita mandi ketika kita itu hidup ya itu disunahkan ketika itu diwudukan terlebih dahulu ya mait tersebut ya diwudukan terlebih dahulu baru setelah itu disiram seluruh badannya dengan air ya intinya disiram seluruh badannya dengan air dengan jumlah siraman yang tadi sudah disebutkan dengan jumlah siraman yang tadi sudah disebutkan kemudian beliau singgung lagi tentang masalah mengafani mengafani disini beliau cuma sebutkan ringkas saja ya ya istilah yang dimasukkan dengan mengafani disini adalah setelah mait tadi itu dimandikan kemudian dibawah di suatu tempat kemudian diambilkan kain ya dan ketika itu mait tersebut ditutup dengan kain tadi yaitu kain kafan disunahkan disini berwarna putih nah disini dikatakan oleh Abu Sujir wa yukafanu fisala sati aswa bin bayidin disunahkan diperintahkan si mait tadi itu dikafani dengan tiga halai kain ya jadi dibuka tiga halai atau tiga lembar kain ketika itu diletakkan tiga lapis tersebut ya lai safiha komisun wala imamatun ya dimana ya kain ini tidak perlu dibentuk seperti baju dan juga tidak perlu dibentuk seperti imamah pun utup kepala ya jadi dikafani dengan tiga halai kain seperti itu nah inilah yang dimaksudkan dengan mengkafani tadi jadi intinya kita cuma meletakkan tiga halai kain saja ya namun sebagian ulama katakan kalau untuk wanita ditambahkan sampai lima halai kain namun disini Abu Sujir cuma mengatakan tiga saja jadi kalau sudah tiga itu sudah mencukupinya ini sudah kita katakan sudah sah mengkafani tersebut ya itu sudah dibolehkan ya cara mengikatnya tadi ya tidak diajarkan dengan aturan tertentu intinya nanti setelah dikafani kemudian bagian tubuhnya tadi di bagian kepala dan bagian kakinya itu diikat kemudian bagian tengah-tengahnya juga diikat seperti itu dan nanti ketika akan dikubur nanti akan dilepas ya ini demikian yang dimaksudkan dalam pengurusan mayid atau jenazah dua hal yang telah kita pelajari yaitu dalam hal memandikan dan dalam hal mengafani secara ringkas disebutkan oleh Abu Suja seperti itu demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh